Bismillahirrahmanirrahim Maksudnya kalau orang itu adalah orang yang amin, orang terpercaya Kemudian dia meminta untuk apa Atau dia mengaku untuk dibalikkan atau mengembalikan Maka ucapannya diterima karena orangnya terpercaya Bukan orang yang pendusta atau pembohong Orang terpercaya Kita lihat Maksudnya apabila orang yang amin, orang terpercaya Dia meminta untuk dikembalikan barang tersebut Atau mengaku-ngaku bahwa barang tersebut sudah dikembalikan Ayan itu artinya zat Maksudnya zat ya Maksudnya itu mengembalikan suatu barang atau zat Ila sahib kepada pemiliknya Fa'innahu yukbal qawluhu firat Maka ucapan orang yang amin tadi itu Diterima Dalam hal, dalam hal, dalam hal Arrat itu masalah apa? Mengembalikan Maksudnya bagaimana? Kalau dia Na'am barakallahu fikum Menitipkan barang terhulam menitipkan uang 10 ribu Kemudian Suatu ketika ditanya Mana uangku dulu? Sudah aku kembalikan Yang ngomong ini orang terpercaya Nah ucapan ini diterima Jadi kemungkinan besar yang meminta tadi yang lupa Maksudnya ya Jadi Si A nitipkan uang kepada si B 10 ribu real misalkan Suatu ketika Si A ngomong sama si B Si B mana uangku dulu yang 10 ribu itu? Kata si B sudah anda balikkan Si B ini posisinya orang amin Terpercaya gitu loh Maksudnya Maka ucapan si B diterima Berarti mungkin aja yang Lupa itu si A Faham maksudnya? Kita lihat contohnya Biar tambah jelas Dan termasuk Contoh-contoh kaedah ini Ada orang Engkau menitipkan kepada orang tersebut 10 ribu real Kemudian Setelah beberapa saat Kamu datang kepada orang tadi Dan kamu ucapkan Berikanlah kepadaku Titipan yang dulu pernah aku titipkan Berapa real ini? 10 ribu real Kemudian orang yang dititipin tadi Mengatakan Sungguh aku telah mengembalikan Uang tersebut kepadamu Nah sekarang Yang amin yang mana? Yang amin ini Yang amin itu orang yang dititipin Ingat-ingat ya Jangan keliru ya Yang amin Itu orang yang dipercayai Itu maksudnya yang dititipin Nah Yang dititipin tadi Ngatakan Aku sudah balikkan uang kepadamu Maka orang yang amin Orang yang dititipin tadi itu Tidak perlu dimintai bukti Untuk mengembalikan Mana buktinya kalau dibalikkan? Alam Justru apa? Justru dia itu Orangnya orang amin Orang-orang amanah Orang yang dipercayai Jadi Tidak perlu mana buktinya Kalau dibalikkan Tidak gitu Mungkin saja yang lupa itu Yang dititipkan Seperti itu Kita lihat Tapi kita katakan Bahkan ucapan disini Yang dirima Ucapan orang yang amin Yang dititipin Karena dia pertama amin Orang yang diamanai Dan orang yang amanah Muhsin orang yang berbuat baik Coba bayangkan Orang yang menerima Nah Barang titipan Maksudnya dititipkan Orang yang menerima titipan Orangnya berbuat baik atau tidak? Ayo lah Berbuat baik Menjaganya Merawatnya Kemudian amanah Berarti orang itu berbuat baik ya Berbuat baik Sekiligus orang itu amanah Nah Ternyata nanti suatu ketika kok Yang nitip itu kok lupa Atau setelahnya nanya Mana uang dulu? Kata yang dititipin tadi Mengatakan sudah tak balikkan Antun gak boleh Ngomong mana buktingnya Gitu gak boleh Faham ya? Karena hukum asalnya Ini ingat ya Selama Yang dititipin orangnya amin Terpercaya Nah ini Sebagai motivasi pada kita Kalau nitipkan barang Jangan sembarang orang Nitipkan barang orang yang amanah Orang yang Amin Terpercaya Jangan sembarang orang Antun taruh lah Di pinggir jalan Antun mau pergi ke safar lah Motornya Antun titipin ke orang Orangnya gak tau Gak kenal juga Antun Titip ya pak Orangnya gak amanah Kok hilang? Disitu nanti salahnya Salah siapa? Salah yang ditip Bukan salah yang Mengambil Mengambil jelas Salah jelas Cuman Yang ditipkan salah juga Kenapa gak milih orang yang amin Faham maksudnya? Ewa na'am barakallahu fikum Kita lihat disini Wakat kala Allah ta'ala Dan sungguh Allah ta'ala Telah berfirman Ma'alal muhsini Naminsabil Wallahu ghafur rahim Tidak ada jalan Untuk menyalahkan Orang-orang yang berbuat kebaikan Tidak ada jalan sedikit pun Untuk menyalahkan Orang-orang yang berbuat kebaikan Wallahu ghafur rahim Dan Allah ta'ala adalah Pengampun dan maha penyanyang Maksudnya bagaimana? Orang ketika menerima titipan barang Itu berarti dia bersedia Untuk amanah atau tidak? Bersedia satu Kedua menjaga gak? Menjaga Jadi kalau taruhlah Hilangnya itu Bukan karena kesalahan dia Sudah dijaga Diarawat juga Ternyata hilang Itu nanti tidak dimintai Terjawabnya Kecuali yang saya sebutkan dulu Orangnya Membuka Biro jasa Tempat penyanyang Barang Ada orang yang temen barang Sama dia Barangnya malah disimpannya Di depan rumah Misalkan Berarti dia kan orang amanah Itu nanti kalau hilang tanggung jawab Kita lewati kan dulu Tapi kalau sudah Disimpan di tempat yang aman Kemudian sudah ada Gemboknya Misalkan Sudah ada Lemarinya Intinya di tempat yang aman Kok hilang juga? Maka tidak dimintai tanggung jawab Faham ya? Karena dia Sesuai dengan amanahnya Menyimpan pada tempatnya Nah barangkala fikum Seperti itu Kita lihat lagi Kata beli disini Kalau seandainya Dugaan kita Dugaan sangkaan kita Atau Dugaan kuatnya kita Dugaan kita yang kuat Sudikal mudi Orang yang mengitipkan itu Jujur Nah paham ya? Ini maksudnya apa? Maksudnya itu Orang berbuat baik itu Tidak ada jalan lagi Itu dikritik Atau dicelah Atau di Nah barangkala fikum Disalahkan Karena dia berbuat baik Sudah ya Nah Lianal muda Rajulun Laisabil amin Ini Pembahasan berikutnya Dan kalau seandainya Dugaan kita Dugaan kuat kita ini Nah warah Barangkala fikum Orang yang ditipkan Barang tersebut Adalah orang yang amanah Lianal muda Dikarang muda Orang yang dititipin Rajulun Laisabil amin Paham ya? Ini sekarang Pembahasan berikutnya ya Yang dititipin Barang tersebut Adalah orang yang Tidak amanah Sedangkan orang yang ditipkan Berdasarkan Dugaan kuatnya kita itu Rasanya Orang yang dititipin tadi Adalah orang yang jujur Nah maka disini Kita tidak bisa Memberikan hukum Pada orang yang menitip tadi Karena salah dia sendiri Salah yang ditipkan Karena dia apa? Bermudah-mudahan Keadaan dia Menitipkan barang Kepada orang yang diragukan Amanahnya Pembahasan disini Kan dugaan kuat Dia menduga aja Bukan yakin Dugaan kuat Orangnya itu amanah Ternyata yang di Yang dititipin tersebut Orangnya tidak amanah Berarti kan masih belum yakin kan Jadi kalau misalkan Kita mau nitip barang itu Ya benar-benar orangnya itu Yang amanah Terpecahnya terbukti Bukan hanya dugaan Kalau masih dugaan Maka disini Kata beliau apa? Yang nitipkan itu sendirilah Yang farbat Maksudnya itu Meremehkan Atau bermudah-mudahan Nitipkan barang Kepada orang yang masih diragukan Jadi kalau nitipkan barang Ya jangan orang yang diragukan Orang yang sudah Diamanahin disitu ya Nah Barakallahu Fikm seperti itu Contohnya Biasanya kan di masjid-masjid jamek Masjid besar itu kan Di pintu masuk itu ada Tempat penitipan barang Ada yang jaga itu ya Ada yang jaga Nah itu biasanya Orangnya amanah Nomor satu ya Maksudnya Sipulan nomor satu Misalkan Ternyata kok Antum datang Orangnya gak ada Disitu yang jaga gak ada Kok hilang barangnya Dia dimintai tanggung jawab Karena gak amanah Seharusnya dia kan jaga barang itu Seperti itu Tapi kalau ternyata Sudah jaga Kalau ternyata Hilang juga Maka dia gak dimintai tanggung jawab Karena apa Karena dia sudah Melaksanakan tugasnya Seperti itu Kita lihat lagi Bapak ini sudah menarik Contoh yang lain Ada orang yang menyelamatkan Harta dari kebinasaan Maksudnya bagaimana Taruhlah ada kebakaran Orang ini sempat masuk Sempat masuk Nyelamatkan hartanya Harta yang sudah hampir binasa Hampir terbakar Kemudian pemilik harta Ngaku-ngaku Bahwa saya yang menyelamatkan Harta ini belum mengembalikan kepada dia Jadi gini Harta Ada harta Nam si A punya harta Ternyata si A ini Qadrullah masyafa'al itu Hanyut terbawa banjir Ketika itu membawa harta Harta ini selamatkan oleh orang Contoh yang mudahnya kita ya Diselamatkan sama si B Nah Suatu ketika pemilik harta tadi Ternyata Kena banjir Hanya tadi dia selamat Selamat Tapi uangnya kan diselamatkan oleh orang lain Datang dia Datang mengaku-ngaku Bahasanya Orang yang mengambil harta Kemarin belum mengembalikan kepadanya Nah kita lihat Orang yang menyelamatkan harta tadi Belum mengembalikan Setelah total Atau belum mengembalikan sebagiannya Yaitu dia mengaku-ngaku Pemilih harta itu mengaku-ngaku Nah Warahmatullahi wabarakatuh Jadi hartanya itu Melebihi daripada apa yang dibalikan oleh orang yang menyelamatkan tadi itu Paham ya Jadi Ini ada dua Dua apa Dua Ada tiga Pertama Dia mengaku-ngaku hartanya belum dibalikan Ima dibalikan separuh Atau dibalikan Belum dibalikan semuanya Atau baru dibalikan sebagian Misalkan Kemudian Atau juga apa Atau Mengaku-ngaku Maksudnya yang dibalikan itu lebih daripada apa yang Diselamatkan oleh orang tadi itu Fahuna al-kawul Kau lu mungkit al-mal Maka disini ucapan yang diterima adalah Ucapan yang menyelamatkan harta tadi itu Li'anahu musin Karena dia berbuat baik Sudah menyelamatkan harta itu Berbuat baik Jadi nanti kalau dia Ngucapan anahu Dan balikan kok Itu kita yang percaya siapa Yang kita percaya yang menyelamatkan harta tadi Yang kita selamat Yang apa Yang dipercaya adalah orang yang menyelamatkan harta tadi itu Karena seandainya hartanya yang diselamatkan Kan kena banjir misalkan Atau kena Api misalkan Kan malah Habis semuanya Disini ucapannya yang diterima adalah Ucapan yang menyelamatkan tadi itu Fahyad khul fi'u mu'i qawli ta'ala Ma'alal musinina min sabil Tidak ada Yang barakallah fi'kum Jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik-baikan Jadi Dia sudah berbaik-baik Kok disalahkan Kalau misalkan dia Posisinya benar orang jahat mungkin Tapi kalau orangnya berbuat baik Menyelamatkan harta Kemudian ada orang yang mengatakan Dia belum mengambilkan semuanya Yang diterima ucapan orang yang menyelamatkan Sudah tak balikkan semuanya Sudah selesai Yang diterima adalah ucapan orang yang Nah menyelamatkan harta tadi itu Ini sekedar apa Sekedar selingan kemarin itu Bahwasannya orang yang amin Orang yang terpercaya Diamanai suatu perkara Maka dia apa Nah dia Sudah mendapatkan izin dari syariat Untuk memegangnya Mengamankannya Seperti itu Jadi kalau misalkan Dia Mengamankan pada tempatnya Kok hilang Berarti dia tidak diminta Tunggung jawab Tapi kalau dia Tidak amanah Menyimpannya tidak pada tempatnya Seperti kisah-kisah yang dulu kita lewati Ya kan Dititipin emas Nyimpannya kadang kambing Misalkan Ternyata hilang Dicuri orang Tunggung jawab dia Karena emas seharusnya Nyimpannya dimana Dimana Di tempat rahasia Tempat rahasia Tapi Di tempat yang apa contohnya Di lemari Ya gak di Di lemari Atau di kotak peti Atau yang semisalnya Kemudian di gembok Ini kan seharusnya Tapi dia ngaruhnya Karena kambing gitu loh Hilang akhirnya Yang dimintai tanggung jawab Siapa Yang Dititipin tadi Karena dia Namanya apa Terlalu meremehkan Atau menganggap enteng Faham itu ya Seperti itu Contoh yang lain Dititipin kambing Pak Anetip kambing ya Ya Sama dia kambingnya malah Gak disimpan pada kandangnya Ditaruh Di lapangan Hilang kambingnya Tanggung jawab Karena dia Meremehkan barang titipan Tadi itu Kita lihat berikutnya Itu tadi selama Selama Kalau yang pertama tadi kan Manfaatnya kembali Ke siapa Manfaatnya itu Kembali Kepada satu orang Contohnya Si A sama si B Si B ngomong Anamu safar Anam nitip Uangku Seratus juta Kantum ya Atas si A Nah Diamankan sama dia Jerawat Begitu si B pulang di safar Si B tadi itu pulang di safar Ngambil uang Seratus ribu Yang untung siapa Yang untung Yang untung itu kan tetap si B Iya gak Berarti satu pihak Itu kembali ke pembahasan Yang pertama tadi itu Sekarang kalau ternyata Dua-duanya merasakan Kamu belum Dua-duanya merasakan Itu bagaimana Kalau dua-duanya merasakan Dalam artian si A sama si B Sama-sama merasakan Manfaat kalian Yaitu pembahasan pertama tadi Adalah selama Pada perkara-perkara Yang orang Yang dipercaya Tadi itu Nambar Allah Tidak memiliki bagian Nah sekarang Kalau memiliki bagian bagaimana Aiman Tidak memiliki bagian Manfaat Itu yang pertama Yang udah kita bahas Fainnah Ulayu Ubal Qawluhu Firrat Hatta Ya Tia Bayinah Paham ya Jadi selama Pada perkara Yang Orang yang Diamani tersebut Tidak punya bagian Maka gak diterima Ucapannya Sampai mendatangkan Bukti Ini nanti pembahasan Yang Yang akan kita bahas Kita lihat Tidak diterima Ucapannya Firrat Masalah Masalah Dia mengaku Sudah dimbalikkan Atau belum Sampai Dia datangkan Bukti Ini karena Mengecualikan Yang kemarin Kemarin Itu kan Dia gak punya Yang kemarin Itu kan Yang punya bagian Itu kan Yang nitipkan Kalau yang dititipkan Dia kan Cuman Amanah aja Gak dapat Gaji wala syaih Kan itu Kalau yang sekarang ini Barakallahu Fikm Orang minjam Orang minjam Kemudian Yang minjam itu kan Merasakan Merasakan manfaat Itu bagaimana Nanti Kalau yang minjam Ini kan namanya Orang amanah Taruh lagi Ini anak pinjam Penanya Ini tafadhal Itu seakan-akan Yang pinjam itu Kita amanai Sepenuhnya Menjaga pena itu Faham belum Lihat nanti Kalau dia ngomong Mana pena Ana Surat abalekan kok Mana buktinya Itu boleh Karena dia merasakan Yang minjam itu Yang di amanah itu Merasakan Faham belum Kita lihat Lihat sama jelas Misalnya Contohnya Al-musta'ir Orang yang pinjam Ada orang Minjam ke orang lain Pena Sumbadda'al Musta'ir Kemudian orang yang Nah barakallah Fikum Orang yang Minjam tadi itu Dia ngaku-ngaku Annahu Radah Bahasanya Dia udah balikkan Di sahib Kepada pemilik pena Anu udah balikkan kok Fahal yukbal Nah sekarang Apakah ucapan Orang yang minjam ini Diterima ucapannya Nakul la Kata beliau Enggak Enggak Tidak diterima Kenapa Karena dia punya bagian Dia minjam pena Itu pena ini dipakai Enggak Atau cuman dipinjam Ditaruh di kantong Itu Punya bagian Punya bagian Nah disitu Nanti kalau dia ngatakan Sudah tak balikkan kok Tanya Buktinya mana Itu loh Faham belum bedanya ini bang Buktinya mana Kalau udah balikkan Itu Kita lihat Fahal yukbal Maka Tidak terima Ucapan orang Yang minjam Nadi dalam Masalah apa Pengakuan Sudah dibalikkan Nadi itu Karena dia sudah Mengegang pena Tadi itu Untuk kepentingan dirinya Dan bukan Untuk kepentingan Orang yang Milik pena Karena hukum Asalnya Belum dibalikkan Maka kalau seandainya Yang minjam tadi Belum mengembalikan Hartanya Maka dia Dimintanya tanggung Jawab Faham belum ini Alhamdulillah Faham insyaAllah ya Jadi masalah Minjam ini Faham ya Jadi kalau minjam Barang Itu yang rasakan Ni'matnya Yang rasakan Barangnya siapa Yang minjam Atau yang minjamin Yang minjam kan Nah kalau yang minjam Sudah tak balikkan kok Antum nanya Buktinya mana Gitu Faham belum Itu boleh Nanya buktinya mana Karena Yang minjam Sudah merasakan Menggunakan penanya Kemudian juga Memanfaat penanya Berkurang juga tintanya Paham ya Ketika dia mengatakan Sudah tak balikkan Mana buktinya Jadi jangan diterima langsung Kecuali ada buktinya Itu buktinya Misalkan Itu gak masalah Tapi kalau Belum ada buktinya Jangan dibiarkan Kita lihat ini Sekarang kalau Seandainya Dua-duanya Memiliki Manfaat Bisa merasakan Manfaatnya Kalau pertama tadi ini Pertama yang kita bahas tadi ini Kan Yang memanfaatkan Cuman yang minjam Yang minjam Ini kan seakan-akan Gak dapat manfaatkan Sekarang kalau dua-duanya Dapat manfaat bagaimana Sekarang kalau Perbuatan tersebut Sama-sama merasakan Atau sama-sama punya bagian Haddon Punya bagian Litarven dua Belah pihak Punya bagian Al-malik Pemilik barang Dan yang diaman Barang Sama-sama punya Sama-sama punya Apa Sama-sama bisa merasakan Manfaatnya Apakah ucapan Orang yang diamani Tadi diterima Dalam masalah Pengakuan Udah dibalikkan Ucapan mu'alif disini Menunjukkan Karena dia juga Mendapatkan manfaat Contohnya apa Kalau dua Pihak contohnya Contohnya apa Contohnya Perkuatrakan Yang menyewa Dan yang disewakan Sama-sama merasakan Atau enggak Yang menyewa Dan Yang menyewakan rumah Dan yang menyewa rumah Sama-sama manfaatkan Enggak Ya kan Pemilik rumah Menyewakan rumah Dapat apa Uang Yang menyewa rumah Dapat manfaat Menggunakan apa Rumah Sama-sama apa Memanfaatkan barangnya Yang dia dapat manfaat Karena menggunakan rumah Yang satunya dapat manfaat Kenapa Karena dapat uang Kuterakan Faham belum Alhamdulillah ini Sama-sama merasakan Manfaat disitu Nah itu kita lihat bagaimana Misalnya dari contohnya Al-Mustajir Al-Mustajir Orang yang menguterakan Ajar Ajar Tasyahsan Sayyaratan Limudatium Engkau mengontrakkan Menyewakan Kepada orang lain Mobil Untuk beberapa hari Menyewakan mobil Untuk beberapa hari Summa jikta atlubuhu Iyaha Itu Summa jiktu Atlubuhu Iyaha Kemudian aku datang Meminta pada dia Mobil tadi Fakola Kemudian dia mengatakan Rodat tuha'alai Katanya Kemudian setelah Setelah apa Setelah diminta Yang nyewa mobil tadi Malah mengatakan Aku sudah balikkan Kepadamu Sekarang antara Dua belah pihak ini Yang menyewa mobil Dengan yang menyewakan Dapat untung atau tidak Dapat untung Yang menyewakan Untungnya apa Dapat uang sewaan Yang menyewa mobil Untungnya dapat menggunakan apa Mobil Manfaat mobil Nah Suatu ketika Yang menyewakan Datangi gitu Mana mobil kami Kata yang nyewa Sudah tak balikkan Katanya Fahl yukbal qawul mustajir Nambarakallah Fikum Apakah sekarang Nam diterima Ucapan Ucapan orang yang menyewakan itu Nam ya Nambarakallah Fikum Mustajir sama muajir itu Mustajir itu yang menyewa Atau yang menyewakan Hamzah Karena ada muajir Yang mustajir Yang menyewakan yang mana Yang menyewa yang mana Mustajir yang menyewa Yang Muajir Yang menyewa Nah ini Posisinya yang menyewakan Dengan yang menyewakan Beda orang Yang menyewa ini juga dapat manfaat Karena menggunakan Mobil tadi itu Yang menyewakan Dia juga Dapat manfaat Karena dapat upah dari Persewaan dari itu Faham ya Nah sekarang Yang menyewakan mobil ini Ngomong Mana mobilku kemarin Yang kantum sewa Sudah tak balikkan itu loh Yang Berarti yang menyewa ini Amin orangnya Yang menyewa ini Sudah omong Sudah tak balikkan Diterima gak ucapan itu Kita lihat Tidak diterima Dituakan itu Kurang tersebut Jadi harus mendatangkan Bukti Mana buktinya Mobilnya Kalau dibalikkan Kanan itu Faham Sudah ini Sen Mabum Mabum Jadi Barang yang disewakan Dengan yang menyewakan Sama-sama merasakan Yang menyewakan Dengan yang menyewa Sama-sama apa Merasakan Manfaat Kalau ternyata Yang menyewa Tadi yang dikenal Dengan amin Itu mengatakan Sudah dibalikkan Nah maka Yang menyewakan ini Berhak untuk Meniminta bukti Karena apa Karena disini nanti Na'am barakallahu fikum Sama-sama merasakan Nukmat tadi Sama-sama merasakan Manfaat dibalik itu Tadi ya Sehingga sama-sama Kalau seperti itu Harus minta bukti Wali'anal asla'ay Itu ada Karena hukum asalnya Belum balikkan Bahkan kalau seandainya Dia ternyata ngomong Sudah balikkan Kok barangnya gak ada Bukti yang gak ada Dia bertanggung jawab Karena hukum asalnya Dalam Dalam masalah Menggenggam harta orang lain Itu apa Doman ada tanggung jawab Paham ya Menggenggam barang orang lain Harta orang lain Itu ada tanggung jawab Kalau dia balikkan selesai Kalau dia belum balikkan Dituntut mana Uangnya Dan tidak ada satupun Yang Dan tidak dijumpai Yang menentang Perkara yang menentangnya Ini perkara yang telah Ditetapkan oleh Ahlu fikih Jadi kalau misalkan Antum menyewakan barang Ke orang lain Kemudian barang tersebut Dimanfaatkan sama Yang menyewa Suatu ketika Antum datang Mana barang yang Antum sewa kemarin Kata yang menyewa Sudah tak balikkan Antum jangan langsung Percaya ya Jangan langsung Percaya tapi apa Tapi nanya dulu Mana buktinya Karena hukum asalnya Belum balikkan Hukum asalnya Mana buktinya Buktinya ini Selesai Kalau ada buktinya Tapi kalau belum ada buktinya Jangan dibiarkan Karena dia nanti enak Dapat dua kali Sudah menggunakan Manfaatkan Ternyata Mobilnya dijual Karena tujuannya Meminta bayinya Itu tujuannya Apa tujuannya Biar nanti dia itu Bohong atau tidak Nampak Kalau dia bohong Berarti nampak Kalau tidak bohong Berarti buktinya ada Barangnya Ada sisi yang lain juga Ada juga Diterima Karena disini 6 bagian Manfaat ini Bukan semata-mata Murni untuk orang Yang megang dan itu Jadi yang mengambil Mobil itu Pemiliknya Bukan semata-mata Kembali ke dia Bahkan manfaatnya itu Untuk amin Untuk yang Nyewa mobil Dan juga pemilik mobil Manfaatnya itu Untuk dua-duanya Pemilik mobil juga Dapat manfaat Karena apa Dapat uang sewaan Amin Yang diamanai Yang dia itu amanah Minjam mobil Atau nyewa mobil Dia juga dapat Manfaat karena Menggunakan mobilnya Mahum salam isa Terlihat disini Dikarenakan orang Yang amanah Yang minjam Yang nyewa Tadi itu Mendapatkan manfaat Dengan mobil Bisa menggunakan mobilnya Kemudian pemilik mobil Mendapatkan manfaat Dengan Apa Uang kontrakan Uang sewaan Dan itu Faham soalnya Handalah Kesimpulannya bagaimana Handalah kesimpulannya Apa Yang menyewa Minta bukti Mendatangkan bukti Kesimpulannya itu Karena posisi Di dua apa Dua torfain ini Dua orang Atau dua Barakalawakikum Dua orang yang melakukan Transaksi Perkontrakan Atau persewaan ini Sama-sama Memanfaatkan Yang pemilik mobil Dia mendapatkan manfaat Karena dapat uang sewaan Yang punya mobil Dapat manfaat Bisa menggunakan mobilnya Jadi kalau dia Sudah tak balikkan ke mobilnya Buktinya mana Tanya gitu Buktinya mana Karena Karena kalau Tidak nanya buktinya Ternyata mobilnya Belum balikkan Dia untung dua kali Kita lihat lagi Tapi pendapat yang pertama Itu yang kuat Tanya dulu Mana buktinya Itu pendapat yang kuat Dikarenakan apa Tidak diterima ucapannya Dikarenakan Dia mengambil mobil itu Untuk kepentingan dirinya Bukan kepentingan Yang punya mobil Karena Yang punya mobil Jelas pentingnya Karena dia nyewakan Tapi kan Orang nyewa itu Kena butuh itu loh Iya gak Mobil disewakan Kalau gak ada yang butuh Ada yang nyewa Orang nyewa mobil Karena apa bang Butuh untuk kepentingan dia Gitu loh Paham ya Nah barakat Allah Fikm Kita lihat disini Wali anna al asla Ada merot Karena hukum asalnya Belum dibalikkan Itu hukum asalnya Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Sudah tak balikkan Mana buktinya gitu loh Idhan nakul Jika demikian Kita katakan Al-umana Al-qabidun Yang kosimuna Il-sata aksam Orang-orang yang terpercaya Al-qabidun Yang memegang suatu barang Terbagi menjadi tiga Pertama Orang yang menggam suatu harta Untuk kepentingan Pemiliknya Misul al-mudak Seperti apa Seperti barang yang ditipkan tadi itu Kalau barang ditipkan Kepentingan itu siapa Kembali ke siapa Kembali pemiliknya kan Antum punya harta Milik antum Antum ditipkan Nanti kembali ke mana manfaatnya Kembali ke antum lagi kan Itu yang pertama Kembali ke orang pemiliknya Nomor dua Manqobadal mal Lihaddin Lihaddin Nassih Barang siapa Yang menggenggam suatu harta Mengambil suatu harta Menggenggam suatu harta Lihaddin Untuk bagian Nassih Dirinya Misul musta'ir Seperti orang yang minjam Orang kalau minjam Minjam barang Manfaatnya itu siapa Manfaatnya Yang minjam Atau yang meminjami Yang minjam Yang ketiga Manqobadahu Lihaddihima Jami'an misul Musta'ir Yang ketiga Yang menggenggam Suatu barang Paham ya Tapi apa Tapi untuk Kepentingan Manfaat dua-duanya Semuanya Seperti Al-musta'ir Orang yang menyewakan barang Ya kan Orang yang menyewakan barang Itu kan Kedua-duanya dapat Oh ya Yang menyewakan Dapat uang sewaan Yang menyewa Dapat barang Yang dia manfaatkan Paham ya Seperti itu Penting Ini kesimpulannya Barang siapa Yang orangnya itu Tidak amanah Maka tidak diterima Ucapannya Dalam masalah Pengakuan Sudah dibalikkan Masalah rat Masalah mengembalikan Barang dari itu Tidak diterima ucapannya Seperti orang yang Ambil barang Tanpa izin Paham ya Kalau orang Ngambil barang Tanpa izin Nah Antum kemarin Ngambil cangkul ya Lah Nah gak ngambil kok Ucapkan balikkan Cangkulnya kok katanya Mana buktinya Karena dia ngambil Tanpa izin itu loh Paham ya Nah Kalau tanpa izin kan Mencurigakan Jangan-jangan Dia itu cuman Bohongan itu Nah Barakallahu hikm Jadi khasif itu Orang yang mengambil Barang tanpa Izin Itu kesimpulannya Barakallahu hikm Jadi kalau Masalah Penitipan barang Persewaan Itu semuanya Upayakan kita harus Bener-bener bisa mencari Orang yang amin Orang yang terpercaya Sehingga apa Sehingga tenang Pikiran kita Tapi kalau sembarang orang Atau menitipkan barang Itu nanti kalau Kalau sembarang orang ya Kesalahan dari kita Kita gak bisa menuntut Karena kesalahan dari kita Gak milih orangnya Sembarang orang Paham ya Karena gak setiap orang itu Amanah itu ya Dititipin barang Sama dia Barangnya diterima Tapi dibawa lari Ada juga seperti itu Paham ya Nah Dititipin barang Nah barangnya Bagus Semuanya ditukar yang jelek Ada juga seperti itu Macem-macem ya Upayakan Mencari yang amanah Nah Kita lihat berikutnya Ini juga masalah Masalah apa Masalah amin Masalah orang yang percaya Tadi itu ya Masalah orang yang Memiliki amanah Tadi itu Kita lihat sini Penting nih Perhatikan ya Nah Berhatikan ya Ini sekarang Pembahasan masalah kaedah Mengenai apa Pengakuan orang Yang diamanai Bahwasannya barangnya Itu rusak Barangnya rusak Larot Bukan masalah Membalikannya Bukan masalah Membalikannya Si A sama si B Si A sama si B Si B Nitipkan barang Kepada si A Barangnya Bentuknya apa Kasur Misalkan Kasur aja mudah Kasur Nah Kemudian apa Si A Suatu ketika Ditanya B Mana kasurku dulu Kata si B Kasurnya rusak Kata si A Kasurnya rusak Katanya Nah Bukan masalah Membalikannya ini ya Barang masih berada Di tempat titipan Tapi si A tadi Yang menerima titipan barang Mengatakan rusak Kasurnya Amin ya Mungkin gak kasurnya rusak Mungkin Karena sekarang kan Banyak voisi kok Tikus Tikus itu kalau kasur Kadang diodol-odol ya Kasurnya nih Masukin kemudian Sama dia nih Nam di Gigi-gigi Dicabi-cabi Sama tikus Rusak juga bisa Atau terbakar Misalkan rusak juga Amin ya Nah kita lihat bagaimana Kalau seperti itu keadaannya Fa'idat da'al amin atala Fa'innahu yukbal qawulhu Kalau Orang yang diamanai Itu mengatakan rusak Maka Ucapannya pendapatnya diterima Amin ya Nah Sawa'un qobatahu Lihat di malik ya Baik dia itu Memegang barang tersebut Karena untuk apa Untuk bagian Untuk manfaat pemiliknya Haddin itu Maksudnya Nasib atau Manfaat juga bisa Jadi dia memegang barang itu Untuk manfaat pemiliknya Memberikan manfaat Pemiliknya Aulihat di nafsi Aulihat di nafsi Atau untuk manfaat dirinya Aulihat di himan jamiat Atau untuk dua-duanya Amin ya Mendapatkan manfaat dua-duanya Tapi Orang yang diamanai Ini matang rusak Wassawa'un hasratil a'in Bi'adih Bi'idnin minasyari' Baik dia mendapatkan Barang tersebut Didapatkan Dengan tangannya Dengan seizin syari'at Aul bi'idnin minal malik Atau diizinkan oleh pemiliknya Karena kerusakan itu Bukan perbuatan si Pemegang amanah tadi itu Dan bukan pilihan dia juga Pengennya itu dia jaga Kasurnya diditipin sama dia Dimasukkan ke dalam Rumah sudah Paham ya Ditatar rapi juga Paham ya Dikunci pintunya juga Kemudian kok rusak Itu bukan keinginan dia Ternyata apa Nam Dimakan oleh Faisiqoh tadi itu Paham ya Digigitin kasurnya Kemudian abusa-busa Dalamnya dikeluarin Faisiqoh tadi itu Tikus Paham ya bang Itu kan berat-berat Bukan keinginan dia kan Gak mungkin dia sengaja Wah tak masukkan tikus Gak mungkin kan Ewa Kita lihat Enam contohnya Biar tambah jelas Misal Dhalik Al-Muda Muda itu Orang yang dititipin Barang Lama atailahil mudi' Ketika datang kepadanya Orang yang ditipin barang Kala A'tinil wadi'ah Yang nitip Yang nitip tadi Mengatakan Berikanlah barang titipanku dulu Ola Nam Tanifat A'u Sarokohas Sarik Barangnya rusak Atau sudah curi oleh pencuri Kata yang Diamanin tadi itu Kata yang apa Yang menerima titipan barang tadi itu Fahal yukbal Sekarang ucapannya itu Diterima Diterima ucapannya Ini ingat-ingat ya Pembahasan ini bukan masalah mengembalikannya Masalah rusak Atau dicuri orang lain Itu Nah Faham soalnya ini ya Awas Yang berikutnya Tolaba Al-Mu'ir Al-Ain Al-Ti'araha Lil-Musta'ir Orang yang minjamkan barang Yang meminjamkan barang Mencari Nah Barang yang dia pinjamkan kepada seri peminjam Paham ya Nah Jadi orang yang minjamkan barang ini Mencari Mencari barang yang pernah dia pinjamkan kepada orang yang minjam barang Faham belum nih Yang meminjamkan barang Mencari barang yang dulu pernah dia pinjamkan kepada orang yang minjam Itu ya Paham ya Nah Faham ya Kemudian yang minjam barang mengatakan Innah Talafat Barangnya udah rusak Faham ya Fa'innahu yukbal pa'unuhu Maka ucapannya diterima Li'anahu amin Karena dianya orang yang Amanah Karena orang minjam itu biasanya amanah Dia akan menjaga barang yang dia pinjam Gak mungkin sengaja merusak itu gak mungkin ya Jarang sekali Wah ini barang pinjaman tak rusak jarang sekali Kalau merusak bukan kesengajaan Faham ya Contohnya Antu minjam pena Nah handallah Minjam pena sama Nah barangkullahi wabikum irsyad misalkan Nah kemudian kok penanya rusak Itu sengaja gak antum rusaknya Gak sengaja Mungkin karena Sudah di Di apa dirawat juga Kemudian disimpan juga Ternyata gak sengaja Keinjak pecah Faham ya Berarti otomatis apa Otomatis bukan kesengajaan Yang seperti itu Nah ketika dia katakan Penanya rusak Percaya gak Antum Percaya gak Diterima gak ucapannya handallah ini Antum minjam pena ke handallah Handallah udah merawatnya Masuk dirawat Ditaruh dirat Ditaruh dilaci Ternyata kalau diterima penanya jatuh Keinjak sama handallah itu loh Pecah Antum nanya Mana penaku kemarin handallah Kata handallah Penanya rusak Diterima gak ucapannya Diterima Kan kelihatan barangnya rusak Patah penanya Paham ya seperti itu Contohnya aja Kita lihat lagi Dikit lagi Nah barangkullahi wabikum Walam ya kul Tidak mengatakan Ini rodat Tuhan Dia gak ngatakan Sudah tak balikkan Karena orang yang minjam ini Memang belum balikkan Cuman rusak barangnya gitu loh Pembahasan sekarang ini Masalah apa Rusak barangnya Bukan masalah membalikkan Dia tidak mengatakan Barangmu sudah kembalikkan Bukan Rusak barangnya Dikarenakan Nah pengakuan ini Nah barangkullahi wabikum Terjadinya perbuatan Min sahib dari pemiliknya Yang mengembalikan Yang menerima Kembalian dari itu Apa maksudnya ya Nah barangkullahi wabikum Yang menerima Pengembalian dari itu Jadi tiga Kita lihat disini Nah Walmerdud alaihi angkar Sedangkan yang di Nah barangkullahi wabikum Yang dikembalikan itu Yang diawan Yang dia mengingkarinya Jadi Ini bukan masalah Pengembalian Tapi masalahnya rusak Jadi barangnya Belum dibalikkan Cuman rusak Itu kalau Dia mengatakan rusak Diterima atau tidak Kita akan diterima Karena kalau barangnya rusak Nampak jelas Tapi kalau posisi Mengembalikan kan Harus ada buktinya Alhamdulillah Masa membalikan Harus ada buktinya Mana buktinya Kalau sudah dibalikkan Ini penanya misalkan Tapi kalau rusak kan Nggak perlu bukti rusak Apa maksudnya ya Nah barangkullahi wabikum Seperti itu Karena ini panjang Permasalahan besok Khilafiyah Seputar apa Seputar Yang minjam barang Merusakkan barang Merusakkan barang Yang dia pinjam Nah padahal Barang tersebut Berat di tangannya Dimintai tanggung jawab Atau tidak Pembahasannya besok InsyaAllah ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh